Intro Selamat sore sahabat RTV yang anda menyaksikan lensa Indonesia Update, saya Desmona Chandra. Tim DVI Rumah Sakit Polri terus mengumpulkan data antemortem pihak keluarga penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182. Pemeriksaan posmortem pun dilakukan dengan mencocokkan data antemortem agar nama-nama penumpang segera teridentifikasi. Tim DVI dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Polri Kerabatjati mulai lakukan pemeriksaan posmortem jenasa pesawat Sriwijaya Air SJ182. Pemeriksaan tersebut mencakup sidik jari, bentuk gigi, jenis dan warna rambut, golongan darah, ciri-ciri fisik, dan aksesoris yang dikenakan. Selain itu, keluarga penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182 juga terus berdatangan ke posko antemortem Rumah Sakit Polri. Kedatangan ini guna membantu mencocokkan data posmortem yang dibiliki tip DVI dan antemortem yang diberikan keluarga untuk identifikasi lebih lanjut. Apabila data kedua ini telah didapat, yaitu data antemortem dan posmortem, maka akan ada tindakan lanjut, yaitu tim forensik dari DVI akan melakukan pencocokan antara data antemortem dan posmortem. Ketika ditemukan kecocokan antara dua data tersebut, maka status korban dinyatakan teridentifikasi. Hingga kini, tim DVI Polri masih mendapat 40 sampel DNA untuk pemeriksaan. Jumlah tim DVI pun melibatkan 51 ahli posmortem dan 25 ahli forensik, ontologi, dan toksikologi forensik guna mempercepat proses identifikasi para penumpang Sriwijaya Air SJ182. Petugas pun masih menunggu data dari keluarga dan proses evakuasi jenasa penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dari Jakarta, Tim Liputan, RTV Demikian Lensa Indonesia Update kali ini. Kami akan kembali 2 jam mendatang. Sampai jumpa. Kami akan kembali 2 jam mendatang.